Hai saat ini kita sedang berada di Jalan Selamari Haji dan ini sungguh sangat padat sekali dan disini jelas kelihatan sekali bahwa mobil berdua sudah sangat padat diambil tidak bisa diwiki apa untuk menaruh ini namun tetap bisa berjalan dengan merayap satu ataupun dengan dua mobil masih tetap berjalan dengan baik selamat menikmati 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 justru ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan roh selamat menikmati 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 orang lain. Sebagai manusia yang berakal dan memiliki peradaban, harus mampu memahami dan menjaga perasaan orang lain karena akan berdampak terhadap posisi negara tersebut cepat, maupun lambat. Karena itu, umat Islam wajib melakukan pembelaan secara proporsional. Kami menjumpikan ternyataan sikap sebagai berikut. Ketama, mengutuk keras perbuatan Rasmus Paludan yang telah membakat Al-Quran di Sweden. Kedua, mendesak pemerintah Sweden meminta maaf kepada umat Islam, serta mengambil langkah tegas dan tuntas atas perbuatan warganya yang didilai telah melakukan penodaan terhadap agama Islam. dan melanggar HAM tentang kebebasan beragama. Tiga, meminta PBB ikut peduli dan bertindak nyata terhadap pemerintah Sweden. Resolusi PBB tanggal 15 Maret 2022 telah menegaskan dunia harus bertempur melawan Islam Mububia. Keempat, mendesak pemerintah Indonesia untuk memanggil Duta Besar Sweden dan menyampaikan kecaman atas terjadinya pembakaran Al-Quran. Bila perlu, memulangkan Duta Besar Sweden untuk Indonesia ke negara asalnya, serta meminta kepada pemerintah Presiden Jokowi Dodo untuk memutus hubungan diplomatik dengan negara Sweden. Dan kelima, mengajak seluruh masyarakat internasional khususnya kaum muslim di dunia untuk memboikot produk negara Sweden. Demikian bernyaran sikap ini dibuat sebagaimana tanggung jawab keagamaan, kebangsaan, dan kependulian terhadap dunia internasional. Surakarta 27 Januari 2023 bersepatan dengan 5 Rojab 1444 Hijriah Dewan Riasatan Fijah DSKS Koordinator Ustaz Sihabuddin Al-Hafid dan Sekretaris Jenderal Dr. Mulyanto Abdullah Fahir. Takbir! 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh! Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia adalah pesan sponsor ya. Dari korlap. Baik, untuk selanjutnya asra yang terakhir yaitu kasih ada pembacaan doa oleh Ustaz Wabarakatuhu. Tawadu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih.